Om Hendra, yaitu tips tatanan rambut yang pas untuk imlek itu apa Om? Sekarang ini trend rambutnya pendek itu jatuhnya model bob atau rata yang disebut Chinese look Oleh karena itu, untuk imlek ini sangat cocok memakai model-model bob atau Chinese look, yaitu model rata dengan poni yang pas di alis Kemudian, kalau rambutnya panjang, trend rambut sekarang kan juga modelnya bukannya shaggy lagi sudah oval, nah ovalnya juga diterap sekarang ini jadi penataan juga dikasih, jadi sedikit di ujung-ujungnya seperti itu, kalau untuk rambut-rambut sedang, masih di batas rata yaitu Chinese look tadi, di bawah bersedahu, karena bersedang tuh iya, itu tuh untuk muka-muka yang gimana Om pantasnya itu? Sebetulnya, paling bagus itu mukanya lonjir, tapi sekarang kan enggak enggak bagus Oleh karena itu, hair stylist harus bisa memainkan di poni misalnya, kalau mukanya bulat, muka bulat itu berarti permainan di poni, jangan ambil poni yang lulus ke bawah atau poni trail, tetapi dia lebih baik ambil poninya agaknya pink, seperti itu supaya kesannya tidak tambah bulat, tapi kalau untuk penataan nabut panjangnya, itu enggak berponi juga tidak apa-apa, atau poninya layer, jadi dari atas ke samping menyatu, dari pendek ke panjang jadi bentuknya diagonal, itu tidak apa-apa, seperti itu iya, itu tadi bentuk-bentuk rambut apa tadi agak ini ya, yang lonjong tadi itu ya? iya, bentuk yang lonjong, memang paling tepat kalau bentuk koninya itu poni trail, atau lurus saja pas di alis tetapi kalau untuk yang buka bulat, atau muka serimpa, itu agak di samping, dibawa ke samping jadi dari pendek ke panjang, seperti itu nah kalau bentuk wajah lain itu gimana Om? untuk wajah lain itu sebenarnya bisa menghibiti contohnya buah pir buah pir ini, itu juga poninya menyamping, dia paling bagus untuk bentuk bob, sehingga menutupi ketemboman pada daerah rahang disini seperti di square tadi, menutupi bagian rahang juga, atau contohnya yang diamond diamond itu paling cocok juga seperti lonjong, itu menutupi alis, pas di alis menutupi, pas di alis, menutupi tening pas di alis, seperti itu jadi itu tuh yang berlaku untuk rambut yang panjang, maupun yang pendek tadi tuh yang Chinese look itu ya? iya, jadi bermainnya di poni aja iya, 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 iya jadi gak harus koninya lurus, betul-betul Chinese look tapi kita bermain di poni bisa dibikin asimetris ke kiri atau ke kanan, yang disebut diagonal iya, cuman kan kadang orang bingung ya, yang pasnya itu gimana sih untuk wajah gua itu kan ya iya, memang gini, kita harus sharing atau harus ini dengan ini, dengan si penatapnya iya 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 alim iya ah iya iya jadi menurut itu ya harus, ada sharing ya, sama penatapnya tuh ya iya harus, harus jadi sebelum dilakukan penyokongan, kenataan, harus saya instagram dulu dengan si penatapnya Atau hair stylenya Sehingga tidak terjadi Diskomunikasi Kalau warna rambut om Yang pas ini imlek ini Warna rambutnya seperti apa om? Warna rambut itu Betul-betul sekarang ini Diarahkan ke Warna-warna Sokrat dari muka Kemudian kopi Warna-warna seperti itu Jadi tidak lagi Warna-warna yang Dramatis Seperti ada warna-warna Ada umu, pink dan lain sebagainya Warna-warna Warna-warna natural Sekarang lagi Berdua keren ke natural color Itu usia-usia berapa om Yang pantas pakai warna itu om? Untuk warna ini Bisa dipakai Dari yang muda Sampai yang tua Karena warna-warna Betul-betul warna natural Bukannya warna-warna yang Betul-betul granatif Bukan warna-warna yang ekstrim Kan ada warna-warna ekstrim Seperti warna-warna Blonde Has Itu warna-warna ekstrim Disini lagi tidak Tidak mengkeren warna-warna ekstrim Oh iya om tadi untuk masakan potongan rambut Tadi saya lupa Itu untuk usia berapa om pantasnya? Anak muda itu ya? Anak muda Kalau yang udah agak dewasa Kalau warna ke coklat aja Kalau warna ke coklat Terus kalau potongan lebih baik Sedang sampai panjang Jadi mungkin sampai long Itu lebih-lebih cocok Untuk yang dewasa Yang dewasa Iya Iya Soalnya kan Kalau jenis itu kan Apa Imlek ini kan bukan anak muda aja Yang ngerayain aja Kalau ibu-ibu Ibu-ibu apa potongannya juga seperti itu? Ibu-ibu Sekarang ini Bahkan yang sudah tua Mereka lebih banyak potongan yang lebih pendek Seperti Maksudnya ke Young & School Kenapa Ibu-ibu Senangnya pendek-pendek Karena mereka Senangnya praktis Gak banyak-banyak Ini Gak banyak-banyak Model Seperti itu Jadi mereka senangnya Ya ada yang praktis-praktis aja lah Habis selesai mandi Ya kan Bapak Sampuan Di sisi-sisi yang sedikit Sudah selesai Itu kalau yang biasa Untuk yang omak-omak Gitu Ya Pokoknya sudah omak-omak Gitu Rata-rata Seperti itu Praktis Kalau ibu-ibu itu Kalau dia mau ngewarnai rambut Pakai warna apa itu Pas imlek nanti Ambilannya Yang warna-warna Yang mocha Warna-warna Seperti Balonet Atau warna-warna coklat Itu Kopi-kopian Itu kan ada dua ya Terus warna-warna Yang Dicoklat Mudah-mudah Boleh juga Coklatnya Sedikit dicampur Agak Dengan red Dengan sedikit merah Kalau Untuk anak-anak muda Seperti itu Sampai jumpa video